So what's up guys, kembali lagi di Daniels Aviation Ya, di video sekitar 2 hari lalu saya sudah menjadikan bahwa saya akan upload video ini sekitar 2 hari setelah upload video yang per satu Kali ini beda livery ya, pakai Garuda, gak apa-apa yang penting kan sama ya tutorial lah ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya, pertama kali sebelum push and start, ini film abisnya kalian nyalain dulu saja semuanya Oke tunggu sampai udah ada low pressure, oke udah, kalau udah kalian ke atas Pastikan AC ini yang tadi kalian autoin ke off, ntar itu AC nya ya, AC nya Lihat lagi semuanya udah, kalau udah gitu kalau misalkan kalian bawaan explain, kalian tinggal shift sama G Terus ntar muncul gini nih, ground handling, tapi karena ini gak bener-beneran asli, kita bisa copy tab, terus kita ke ground service, better push back Nah, better push back, misalkan runway berapa nih, misalkan kita pakai, coba kita free camera dulu, kita lihat dulu Misalkan kita mau taxi kesana ya, tuh runway 04 berarti ke kanan kita ya, request push back Ground to cockpit, please show me where you wanna go Nah kalau ini enaknya nih, kita bisa free plan mau kemana, mau sejauh apa juga bisa ini Tapi karena ini, tapi karena ini kita buat push back, kita gini-gini aja, kayak seginilah ya, tuh, ntar dia mundur ikutin peternya, wawudah kalian enter saja Ground to cockpit, toe is driving up Oke, ini dia sudah dateng, lagi dateng dia Oke, ini kenapa Oke, semuanya udah, ya kita tinggal minta, eh Kita tinggal, eh, apa namanya Ready for push and start, kita lihat lagi cross checks Oke, anti collision light udah boleh on Oke, ini dia push backernya, kalau yang ini lebih bagus Tuh, daripada default lebih bagus Tuh kan, tuh Gargoyorisha mantap jiwa Beta livery doang tapi ya Oke Oke, langsung saja Kita push and start Oh, yang terakhir kita coba ini Oke, mantap jiwa Oke, mantap jiwa Ini yang ada di PSD kita sama di radar kita, gua tau apakah udah aman semuanya Oke, udah Kita rilis parking brake ya Oke, awal setelah itu udah boleh di armkan saja mulai sekarang Kalau udah, kalian ke overhead lagi Kalian, eh, ke bawah Ini, yang ada, ini engine 2 Engine 2 dulu biasa ya, kalau boleh ya Kalian ke ground Oke Kalian lihat ke bawah ini, aduh Nah, ke bawah ini nih Ini, 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 ini kalau Jalan berarti kalian udah Prosedurnya sama yang Tutorial-tutorial Saya kemari Berarti kalian udah mengikuti semuanya benar ya Kita tunggu sekitar 25% Kita tunggu ya Oke, itu tampaknya sudah 25% Kita yang engine 2 ini Kita naikin aja Ke atas Lihat ntar langsung lanjut Kalau kita nggak naikin itu Dia nggak bakal lanjut ke Eee Yang lebih ntar Nggak mungkin naik lagi nih Cuma benar di 25 ke atas Oke Kita tunggu sekitar 5, 9 Atau 60 kali Biasanya gitu ya Oke, kita tunggu dulu Ntar ada suara cetak gitu Kalau kalian dengar ya Oke, tunggu sampai Stabilize Kita 58,8 Kalau udah kalian ke atas Ini kalian yang Engine 1 Engine 1 Kita Ulang seperti yang tadi Yang 25% Terus kalian naikin lagi Kita tunggu Oke Udah mau 25% Oke Oke Tampaknya udah 20% Kita langsungnya Eee Naikin lagi Nah Ya langsung lanjut lagi tuh Mungkin kita lagi lanjut Kita udah boleh Flat control check Ini dia Kalian bisa ke sistem Ini sistem Terus kalian Full left Yo kalian Full right Kalian lihat itu ntar ada Kayak gini Sama ini Terus rudernya Full left Full right Oke Spoilers Yang ini Spoilers nih Oh yaitu yang naik tuh Spoilers Oke Itu udah dengar suara Cetak BTW Udah gitu kita tinggal Yang 2 nyala ini Kita cetak Cetak Kalau udah Kalian yang matikan APU kalian Udah gak butuh APU Ini kalian yang matikan Terus APU bleed Kalian matikan Ini juga Disconnecting tail Standby Kalau yang ini Kalau ini kita nyalain Terus ini AC yang kita nyalain lagi Isolation phase nya juga auto-in aja Oke terus ini Gen 1 nih Pasti udah mau kan Kadang kita gak nyalain APU Kecualnya kita ganti ke Gen 1 Pasti ada Digit nya Tuh Mau ke APU Gen Tuh Gak ada Palingan di Gen 1 Gen 2 Udah Itu doang sih Nah Oke Kita disconnect Gen 1 biasa ya Prop heat kalian nyalain Ya kalau kalian pengen Terangin lampunya Kalian bisa ini Full in aja Oke Masa depan aku Oke pokoknya kalian cari Ada namanya panel Panel gitu lah Oke di bawah ini juga ada nih Kita full in aja semuanya Oke kalau udah kalian naikin Flaps Kelima Tergantung kali kalian di VMC nya set nya berapa Kalau Flaps 10 Berarti kalian masuk ke Flaps 10 Ini kita Flaps 5 aja Dada cukup Oh ya terakhir kita set ini Ke Continuous Ah cakep Udah gitu kita udah boleh nyalain Taxi light Turn right Turn left Udah gini Kita Tinggal tunggu dia kasihan final Oke Dia sudah kasihan final Tunggu sampai dia naik mobilnya lagi Baru kita Apa namanya Pergi Flaps 5 udah ya Oke dia udah pergi Rilis parking brake Udah aku rilis parking brake nya Kita langsung aja Oke ini tanpa kita tambahin power Biasanya si bomot langsung Langsung Maju Aduh Biasanya si bomot Kalo tanpa Di Apa namanya Tanpa di kasih power aja udah maju Jadi kalian gak usah tambahin power Tapi kalo kalian misalkan Gak sabaran Langsung tambahin power Is oke Gapapa kalian tambahin aja Gapapa Oke ini kita taxi dulu ya temen temen ya Oke Biasa kalo di ground speed itu Taxi nya antara 5 sampai 20 ya 20 maksimalnya 5 minimalnya Gak minimal juga sih 5 itu rata 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 ke atas 5 lah Yaudah kita taxi dulu aja See you in the runway Oke temen temen Kita sudah di dalam runway ya Sudah di dalam runway Runway 04 Nah Sebelum take off Kita lihat lagi Position Strop steady Position nya Kalian yang pertama kali steady Kalian ke strop Wing nya kalian nyalakan Runway turn off Sama runway ini Mematikan Kalian nyalain semuanya Lihat lagi cross check Udah semuanya Kita tinggal take off Kalian bisa manual atau toga Kalo toga ntar gini nih Kalo ini toga nih Toga Kalian bisa ini dia Ini toga nih Kalo dari Sini Ini dia toganya Tapi karena lebih deket disini Kita pakai ini aja Oke Kita pertama kali Stabil in 40% dulu Panasin dulu mesinnya Biar gak langsung shock dia ya Oke Sudah 40% Kita tinggal Pencet ini Mix Itu toga And one Heading cell Toga Oke ini langsung Automatic Nah Kadang-kadang juga suka ngebug gitu Nah kadang-kadang juga suka ngebug gitu Ya bapak Karena kita Gak satuan Kita Manual aja Ngomong V1 Rotatenya ya Misalkan V1 nya di 1.0 V1 Rotate Terus V2 Positif Climb Positif Rad makinan Jerap Oke Kita sudah take off Terus Ikutin pattern yang ungu-unggu gitu tuh Kalo kalian gak ikutin Berarti kalian ketinggian Atau ke Kapan namanya Ket Pokoknya ketinggian atau Jauh lah sama yang pattern ungu-ungunya Udah gitu Kita tunggu sampai speednya sekitar 2500 Speednya Ketinggiannya 2500 Sama speednya Minimal 200 Oke Pelan-pelan Kalem Udah kita udah boleh Flaps 1 Oke Kita Ini dulu Flaps up Terus Kalo udah Yang ini Deksi lightnya Kalian matikan Ini kalian auto-in Off Wingnya Off Ini kalian yang dua ini Nah Kalian matikan aja Oke Sudah gini Kalian tinggal Ikutin VMC kalian Udah Kalian tinggal ikutin VMC kalian Set speed kalian Misalkan 250 Zero Gear up and off Oke Gear up and off Oke Speednya sekitar 250 Oke Kita tinggal Climbing aja Sampai closing L2 Oke Mungkin cukup sampai sini aja videonya Karena Yang buat ini Enggak terlalu susah Oke guys Terima kasih Jangan lupa subscribe Like share Kepada teman-teman kalian Oh This is your channel Speaking from class Bye bye God bless you all Bye 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 Sub indo by broth3rmax Bye bye